Oke selamat pagi di channel gue Jadi video kali ini gue bakal coba untuk main Solo Leveling Arise lagi tuh teman Dan di video kali ini karena udah mulai banyak yang nanyain Kayak tentang start dari Sung Jin Woo ini Seperti apa Gue mungkin bakal kasih tau ke kalian ya Cuman sebelum itu kayaknya gue bakal coba Untuk top up dulu karena disini kebetulan Kalo misalnya kalian top up sebanyak 2 kali ya 2 kali ini kalian bakal dapetin coju Karena gue butuh banget guys Karena gue gak punya ya Karena kalo misalnya dapet dari gacha kan harus oke okean Jadi gue mendingan dari top up saja Nanti kalo misalkan gacha 30 kali gacha Dapet senjata debonik Gue gak tau sih apakah nanti bakal sampe 30 Atau cuma sampe 10 doang Tapi yang jelas gue disini bakal top up ya Disini pokoknya kalian sehari harus top up 2 kali Dan top upnya gini aja nih yang 16 ribu 16 ribu Kalo misalkan kalian yang 65 ribu Juga silahkan sih cuman duitnya ntar takut abis ya cuy Dan oke ntar mungkin ini bakal gue skip aja ya Oke disini gue udah melakukan top up ya Lumayan dapet 10 cuy 10 tiket beginian ya kan Ntar 6 beginian 610 dapet dia Dan oke kita mungkin langsung ke pembahasannya aja Yaitu tentang start dari si Sung Jinwi nih Karena banyak banget yang nanyain atau bingung ya Startnya tuh benernya Benernya tuh bagusnya taruh kemana gitu ya Sebenernya disini untuk start disini kan ada 5 ya Ada 5 Ada strength, vitality, agility, intelligence Sama perception Nah disini sebenernya saran gue Ada 2 opsi aja sih guys ya Kalian bisa pilih Antara strength, agility Atau strength sama perception Disini untuk strength sudah pasti bakal meningkatkan basic attack segala macem ya Kalau untuk vitality defense sama HP yang menurut gue gak terlalu penting-penting banget Karena kita disini ya gak perlu gini-ginian ya Kemudian untuk agility bakal meningkatkan critical hit rate sama critical hit damage Kemudian untuk intelligence menurut gue gak terlalu perlu di upgrade ya Karena disini cuma meningkatkan MP sama cooldown reduction Terus yang terakhir adalah precision Nah precision ini adalah meningkatkan kayak start kita Pokoknya nanti kalau misalkan precision semakin tinggi itu Di make kita ke musuh itu semakin tinggi juga minimalnya ya Jadi kayak begini guys nih Gimana cara kayaknya Ini ya Nah disini gue precisionnya 94% guys 14.000 ya Tapi kemungkinan besar gue kayaknya bakal ngereset guys Karena disini gue pengen fokus ke main critical hit rate Dan mungkin gue bakal langsung ini aja ya Oke Berkurang 5.000 ya cuy Gue disini bakal masukin mungkin sekitar Berapa ya Kayak begini kali ya Gue ntar mungkin untuk perception kapan-kapan aja gue naikin ya Cuman kayaknya gue bakal fokusin ke strength sama agility dulu aja Dan untuk saat ini start gue critical hit rate nya udah segini Attacknya 11.500 Lumayan sih ya Critical hit demiknya 110% guys Lumayan ya Jadi lagi-lagi tergantung kalian ya Kalian bisa build strength agility Atau strength perception Itu terserah kalian Nah kemudian kalau misalkan udah strength agility Itu sebisa mungkin kalian harus punya demonic ya guys ya Itu kalau misalkan kalian punya demonic Itu bakal bisa bakal lebih bagus lagi Sungjinwo kalian Lihat guys Menyikatkan critical hit demik 12% Bisa di stack sampai 3 kali Durasinya infinite Jadi bakal ada terus ini Itu ya Bisa nikatan user attack 4% Critical hit rate 4% Gila ya Emang gak masuk akal cuy Ini senjata emang bagus banget sih Kalau misalkan kalian udah build critical Kalian wajib punya senjata ini ya Nah kalau misalkan kalian gak punya senjata ini Ya gak masalah juga Karena nanti critical tetep bakal nyala Cuman memang Kalau pengen memaksimalkan critical dari Sungjinwo Dia usahakan mempunyai senjata ini Nah kemudian untuk equip Disini kalian sebisa mungkin juga dinaikin juga sih Nih ya Disini opsinya untuk Sungjinwo Kalian bisa menggunakan yang ini Set yang ini ya Set executioner Dia tuh disini kalau misalkan Dua set Kalau misalkan musuh di darah Darahnya di bawah 40% Demake nya tuh bakal meningkat 8% ke musuh Nah kalau misalkan 4 set effect Itu jadi 70% ya Jadi kalau misalkan darah musuh di bawah 70% Itu kita bakal meningkatin Demake ke musuhnya itu sebesar 20% Atau opsi lainnya Kalau misalkan kalian pengen ngincer critical Kalian bisa menggunakan ini Nah kemudian untuk yang selanjutnya Kalian bisa menggunakan Satu set champion on the field ini Jadi disini kalau misalkan kalian Dua set effect itu Kalian bakal meningkatkan attack Sebesar 5% Selama 4 detik Kalau misalkan kita critical Nah kalau misalkan 4 set effect Disini kita bisa meningkatkan Instance nya ya Atau stack nya Jadi yang awalnya cuma 5% Karena ini di stack jadi 4 kali Berarti total 20% ya guys ya Itu tergantung kalian sih Mau pake yang mana Karena ujung-ujungnya juga Ya ningkat-ningkatin attack juga ya Cuman kayaknya untuk sementara Gue bakal pake yang sectioner aja Karena Belum ada penggantinya lagi Yang kalung juga belum punya tuh ya Baru cuma satu doang guys Ini pun udah dipake ke cahein ya Jadi untuk sementara Gue pake yang ini dulu aja Paling udah sih cuma itu doang guys Intinya kalian Fokusin kedua start tadi aja ya Strength agility Atau strength perception Itu terserah kalian Kemudian kalau misalkan kalian Menggunakan critical ya Tapi kan kita udah bahas yang ini ya Aksesoris ya Untuk equipnya Sebenernya kalian ada Beberapa opsi lagi Kalian bisa menggunakan Set yang ini Tautness ya Jadi disini kita bakal Meningkatin critical hit rate Sebesar 8% Dan bisa meningkatin critical hit damage Sebesar 32% guys Ini seriusan gede banget ya Cuman masalah lagi-lagi Gue disini belum ada Equip yang memadai Ya disini gue udah kepake Semua buat si cahein Dan kayaknya nanti mungkin Kalau misalkan gue punya Gue kayaknya bakal ganti Ke set Tautness ini ya Karena gue kan udah main critical guys Untuk yang baju Sebenernya ada satu sih Cuman aduh statnya Nggak banget guys Statnya jelek banget ya Ini Skip sih Soalnya ini nggak ada yang Nikatin attack sama sekali Nggak ada tuh Cuma kayak MP HP Ini kurang banget Skip aja Makanya gue nggak pake Untuk di tangan Gue nggak punya sih Nggak tuh Oke intinya seperti tadi ya Kalau misalkan kalian pengen Fokus critical Kalau misalkan kalian pengen Fokus ke precision sama tech Ya kalian setup bisa kayak gini nih ya Yang gue pake sekarang kayak begini Ini juga udah oke sih Oke mungkin terakhir ya Gue bakal coba Untuk tes drive di Mana kali? Disini kali ya Gue pengen nyari baju sih Nah ini guys ya Berkacahein temen-temen Gue bisa langsung ke tier 10 Gue nggak tau sih tier 10 kuat atau nggak Cuma yang jelas kemarin tuh Di tier 9 itu kuat ya Itu pun juga harus Maka Apa Agak tricky gitu sih guys mainnya ya Karena kita Apa Mainnya harus hati-hati guys Karena kita tuh Cahein itu bisa Ngehentiin healnya sih Laba-laba itu ya Oke mungkin gue bakal langsung Tes saya disini Gini aja kali ya Nggak apa-apa ya Pasti cahein Ngebantu banget sih Buat proses kita guys Yang penting kita harus tau timing nih Laba-labanya Mau ke atasnya kapan Bisa spam guys Lihat guys Gue ngespam tuh ya Bisa ngespam skill 1 nya Anjir Nggak masuk akal co Pokoknya timingnya Seinget gue dia tuh Ke atas di bar 4-2 deh 4-2 atau 4-4 ya Kemarin ada yang ngomong Pokoknya kita siap-siap aja Ganti ke cahein Langsung kita ultimate guys Nah pokoknya Kalo bar-bar udah segini Kita pake full cahein aja Nggak apa-apa guys Ntar kita ultimate dulu disini Nah nah Make cahein guys Harusnya sudah Ya udah abis tuh Kayak healnya dah Ya healnya abis guys Timingnya pas banget cuy Timingnya pas banget ya Cuman ya sudahlah Dia pokoknya ke atas 2 kali atau 3 kali ya Kalo di tier 9 Kita spam skill Q nya Langsung kita ganti Kita ganti lagi disini Slow guys ya Harusnya sih tetap bisa kelar ya Atau mungkin kita harus Ini kali ya Kita langsung ultimate Sabar kita main aman dulu guys Udah bisa Slow ultimate lagi Nah hati-hati guys Kita makin ini dulu ya Kita makin ini dulu Karena dia bakal kabur Nah tuh kan Nah ini jang Nggak bisa ngisi nih guys Karena masih ada itunya Masih unrecoverable Lihatnya darahnya tuh ya 0-0-0 dong tuh ya Ini guys Kekuatan dari cahein tuh temen Dia nggak bisa nge-heal cuy Ini kayak gue tier 10 Harusnya kuat sih ya Harusnya ya Oke Langsung saja Slow guys Mungkin kalo misalkan Gua tadi Apa Nggak biarin dia nge-heal Mungkin udah mati dia Dari tadi nih Test tier 10 kali ya Test tier 10 Terlalu gak sih guys Please Ah gila Akhirnya guys Kita punya dapet ginian Lumayan ya cuy Aduh tapi startnya jelek banget cuy Sama kayak yang tadi sebelumnya ya Ini startnya kenapa jelek banget guys Dapet baju-baju sih Lumayan ya Startnya jelek banget cuy Dan oke temen Jadi mungkin video sampai sini dulu aja Kalo kalian suka sama videoku silahkan like Kalo nggak suka silahkan dislike Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah 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 Terima kasih.